Jadi setelah pembangkasan akar Seperti ini mas Anang Apalagi tahapnya untuk night pot Untuk night pot ya kita terdukan aja Media Pakai pasir malang tentunya Tanahnya juga Harus ada Setelah itu Oh untuk tanahnya tetap ada ya mas Anang Iya kalau setelah harus ada tanah Di situ nanti ada video-video menarik Yang bakal ditayangkan Jangan lupa nonton Terima kasih Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati ya oke mas tanang tadi sebelumnya kita sempat ngobrol pohon serut ini rencana mau dipanen ya mas tanang ya ya rencana ini serut XL ini rencana mau dipot mau dinaikin pot ya dan langkah-langkah untuk naik pot sudah kita lakukan diantaranya pemangkasan akar sama pruning ini aja untuk waktunya mas tanang timingnya untuk pemangkasan akarnya 3-4 bulan sebelum ini ya sebelum angkat pot jadi pohon ini sudah melalui tahap pemangkasan akar yang besar mungkin mas tanang ya ya akar yang besar sudah dipotongi serabut atau gimana mas tanang? ya akar serabut juga terus akar yang besar juga sehingga untuk meminimalisir kematian kematiannya kegagalan ya mas tanang ketika naik pot agar apa namanya akar serabutnya sudah siap ya gitu ya mungkin ya betul jadi setelah pemangkasan akar seperti ini mas tanang apalagi tahapnya untuk naik pot untuk naik pot ya kita terbukan aja media pakai pasir malang tentunya tanahnya juga harus ada ya setelah itu oh untuk tanahnya tetap ada ya mas tanang ya kalau setelah harus ada tanah misal pakai pasir malang aja sama mungkin sekam atau gimana gitu ya tetap ada sekem kompos pupuk kadang sudah lapuk itu tetap pakai tapi tanahnya wajib ya mas tanang wajib walaupun sedikit tetap pakai oh itu catatannya jadi teman-teman kalau untuk serut ini sendiri media harus ada unsur tanahnya karena untuk serut ini gak suka begitu porus ya mas tanang ya yang agak menyimpan tapi gak mengenang gitu silatnya nah nanti kita reporting kebetulan potnya udah jadi pot umuran 80 kali 80 terus ketinggian pot 60 jadi kayak pot slanting atau semi-casket gitu ya mas yang tadi konsep ininya iya tampilnya gitu iya oke oke ini kebetulan konsepnya itu multi mahkota jadi mahkotanya satu dua tiga banyak sekali banyak sekali tadi saya lihat tadi mahkotanya kok enggak enggak cukup satu ya cabang karena mungkin cabangnya eh apa masanya ekspresif ya ekspresionis ekspresionis dan tentunya letak percabangannya juga lebih ekspresif gitu ya mas Anang ya kalau kata bang rumah ekspresionis ekspresionis melodius dan romantis oh gitu ya kata bang rumah kata bang rumah mas Tanang ternyata apri ya iya anak buah rumah irama ekspresionis melodius romantis itu saya kebetulan untuk konsolot ini sendiri dulu sudah pernah kita videokan ya mas Anang ya nanti untuk linknya bisa kita tampilkan di akhir video dan nanti mungkin untuk apa proses panennya proses ngangkatnya bisa kita ikuti lagi mas Anang ya mulai ganti media bagaimana kita mengkar antinatif oke tapi nanti di video selanjutnya tentunya sampai ini ikut ke kontes lokal ataupun nasional bisa diikuti juga oke oke karena mungkin dari awal kita sudah pernah menjanjikan untuk para penonton viewernya bola bonsai serut maninya serut maninya tentunya untuk pohon ini dulu banyak teman-teman banyak yang minta untuk diikuti sampai proses night pot dan di kontesnya ya mas nanang mungkin nanti tentunya untuk solotnya juga bisa kita ikuti lagi oke terima kasih mas Anang saya kira cukup informasinya untuk nanti setelah masuk tahap panenya kita ikuti lagi mas Anang tentunya di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.